Halo people with the spirit of learning. Ketika kita ingin berkarir sebagai seorang website developer, maka hal yang perlu kita lakukan pertama kali adalah memilih apakah kita ingin menjadi seorang front-end ataupun back-end developer. Sebagai seorang front-end, tugas utama kita adalah mengubah tampilan desain ke dalam bentuk codingan, sehingga dari beberapa barisan coding tersebut menjadi sebuah website yang dapat digunakan oleh pengguna. Lalu kita perlu mengintegrasikan proyek website kita dengan API yang telah disediakan oleh seorang back-end developer. Pada kelas Laravel dan Vue.js kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang front-end dan juga seorang back-end. Sehingga nantinya kamu akan mendapatkan gambaran yang besar apakah kamu akan fokus kepada front-end atau juga back-end developer. Kita akan belajar bersama-sama untuk membangun sebuah website toko online yang di mana nantinya pengguna dapat melihat produk apa saja, menambahkan kekeranjang, dan data-data penting seperti transaksi, produk, pembeli, atau juga penjual akan kita simpan di dalam sebuah halaman konten manajemen sistem yang akan kita bangun juga menggunakan framework PHP Laravel. Oke, people with the spirit of name, jika kamu ingin membangun sebuah portfolio yang menarik, silakan mengikuti kelas ini untuk belajar bersama dengan saya dan juga mentor Galih Pratama, dan kami akan tunggu di kelas. Terima kasih telah menonton!